Ya, chapter 5 ini berjudul Bagaimana kita menginisiasi dan merencanakan Sebuah proyek pengembangan sistem Ya, proyek pengembangan sistem Meskipun nanti disini khususnya adalah tentang sistem informasi Anda semua bisa menerapkannya untuk proyek apapun Oke, kita masuk ke awal yaitu tentang pendahuluan dahulu ya Introduction Dan nanti di keseluruhan bab ini Nanti banyak membahas tentang analisis kelayakan ya Visibility study dari sebuah proyek Proyeknya apa? Proyek pengembangan sistem informasi Harapannya tujuan dari pembelajaran ini adalah Mahasiswa mampu atau peserta mampu Menjelaskan tahap-tahap yang terlibat dalam Inisiasi proyek dan perencanaan proyek Kemudian menjelaskan juga kebutuhannya Apa saja konten-konten dari proyek scope statement Ini sebuah dokumen khusus dan ada juga namanya baseline project plan Oke, nanti apa saja isinya Nah, kemudian nanti ada beberapa metode untuk melakukan analisis kelayakan proyek Kemudian nanti ada Kita diharapkan mampu membedakan antara Yang tangible dan intangible Baik itu benefit maupun cost Misalnya merek Kemudian semangat karyawan itu intangible Kalau tangible seperti apa Itu harus dipertimbangkan juga efeknya seperti apa Kemudian Ada one time dan recurring benefits and cost Ada yang one time, ada yang recurring Ada yang tangible, ada yang tangible Ada yang one time dan ada yang recurring Kemudian Kita bisa melakukan analisis cost benefit Ya, segala sesuatu Tidak boleh hanya sekedar ingin Tidak hanya sekedar mau Tapi juga harus diukur Maslahat dan mudoratnya Kalau di ilmu agama Apa maslahatnya, apa mudoratnya Kalau di ilmu ini Cost and benefitnya seperti apa Dan ini karena terkait dengan waktu Maka ada the time value of money Udah pasti belajar juga ya IRR, NPV, di ekonomi teknik Ini diulang saja sedikit Kemudian kita juga harus mampu Mengevaluasi resiko-resiko teknis Dalam mengembangkan sistem informasi Kemudian kita mampu menjelaskan Aktivitas Dan siapa saja yang terlibat Dalam Dalam sebuah Panduan perancangan proyek sistem informasi Oke ya Ya, ini apa saja secara keseluruhan Isinya Yang harus dipertimbangkan Ketika melakukan suatu keputusan Inisiasi maupun perencanaan adalah Project initiation and planning Dan analisis ini berbeda Ya, ini Ada apa saja yang harus Dipertimbangkan Ketika melakukan tahapan-tahapan ini Bagaimana sebanyak apa ya Energi kita harus digunakan dalam perencanaan Kalau kelamaan merencanakan juga mungkin Bahaya juga Waktunya habis Siapa yang bertanggung jawab Dalam melakukan PIP PIP itu adalah Tadi ya Project initiation and planning Kemudian Kenapa Ini adalah sebuah proses yang Menantang sebenarnya Oke Oke, sampai sini dulu Ada pertanyaan mungkin Jangan lupa followers